Hai hai hai, selamat datang di Kaktus Eden Channel Di video ini, aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Musoku Tensei Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan Atau buat yang ingin nyawer admin, silahkan klik link yang berada di deskripsi Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya Cerita kita mulai di saat Rudeus dan yang lainnya pergi menemui Perigius Menengah perkataan Rudeus, Perigius menjawab bahwa Rudeus nampaknya cukup berani untuk mengatakan itu Sementara, Rudeus langsung menyuruh Perigius untuk mengemati anak keempatnya Sambil menegaskan bahwa menurut Orsted, anak keempatnya bukanlah reinkarnasi dari Laplace Yang mana, hal itu kemudian ditanggapi oleh Perigius jika seandainya anaknya ternyata adalah reinkarnasi dari Laplace Yang kemudian, dicap Rudeus bahwa jika hal itu sampai terjadi, dia tidak akan ragu untuk melawan Perigius Demi untuk melindungi anaknya Mendengar itu, Perigius mengatakan bahwa bekankah Rudeus selama ini berkerjasama dengan berbagai kerajaan Hanya untuk melawan Laplace di masa depan Namun, dengan keputusan Rudeus saat ini, apakah itu berarti Rudeus akan menghancurkan semua usaha yang sudah dia lakukan? Yang kemudian, dicap Rudeus bahwa dia tidak akan ragu untuk melakukan itu Selama, Rudeus masih bisa melindungi anaknya Menurut Orsted, Dewa Iblis Laplace akan bangkit sekitar 80 tahun yang lagi Dan Orsted perlu membunuh Laplace karena dia membutuhkan pusaka suci untuk menuju ke tempat Hitogami Namun, jika Orsted harus melawan Dewa Iblis Laplace terlebih dahulu Hal itu pasti akan membuat Orsted kehilangan banyak tenaganya Ketika dia harus melawan Hitogami di saat terakhir Jadi, karena itulah, Rudeus kemudian memutuskan untuk menyiapkan bantuan Supaya Orsted bisa menyimpan tenaganya saat melawan Laplace Ya, meskipun itu adalah rencana awal Rudeus Namun, hal itu masih saja bisa berubah Jika anak keempat Rudeus ternyata adalah reinkarnasi Laplace Tetapi, tak lama setelah memikiran itu Rudeus tiba-tiba terfikirkan tentang sesuatu Mengenai Laplace adalah musuh Hitogami sebelum dia kehilangan ingatannya Dan lalu, Rudeus berfikir apakah dia bisa menghentikan perbuatan buruk Laplace Jika dia bisa mendidiknya untuk menyayangi manusia Namun, di sisi lain, Orsted juga pernah mengatakan bahwa dia harus membunuh Laplace Tidak kemungkinan hal itu berkaitan dengan pusaka suci dari ras naga kuno Dengan kata lain, Rudeus sejak awal tidak memiliki pilihan Namun, untuk saat ini Rudeus masih mencoba meyakinkan semua orang Bahwa dia akan mendidik anaknya sebaik mungkin untuk menjadi orang yang baik Tetapi, jika hal itu tidak berhasil Maka Rudeus sendirilah yang akan bertanggung jawab Terlebih, tujuan utama Rudeus menjadi sekutu Orsted Karena dia ingin melindungi keluarganya Dan Rudeus bersedia melawan siapapun jika keluarganya sedang dalam bahaya Bahkan, Rudeus sendiri tidak akan mundur jika dia harus melawan Orsted sekalipun Dan lalu, setelah mendengar semua penjelasan Rudeus Perigius pun mengatakan bahwa dia tidak paham dengan cara berpikir Rudeus Namun, Perigius tahu bahwa Rudeus memiliki tekad yang kuat Dan tanpa diduga, Perigius mengatakan bahwa nampaknya Rudeus telah salah paham akan sesuatu Karena Perigius sendiri ternyata juga setuju dengan Orsted Bahwa anak Rudeus bukanlah reinkarnasi dari Laplace Aruman V adalah mata Perigius Jadi, Perigius sudah tahu bahwa anak Rudeus bukanlah Laplace sejak Aruman V pertama kali melihat anak itu Terlebih, warna mata dan kapasitas mata anak Rudeus sangatlah berbeda dengan milik Laplace Dan juga, bukti yang paling kuat adalah tidak adanya kutukan yang bisa mempengaruhi ketugahan hati dari seseorang Yang mana itu berarti anak Rudeus bukanlah Laplace Menengar itu, Rudy selalu mengatakan lantas mengapa Perigius menyuruh Aruman V untuk meminta Rudeus untuk datang menemuinya Yang lalu, tijau Perigius bahwa hal itu karena dia ada urusan yang lain Namun, dalam hal ini Perigius telah yang salah karena dia telah mengirim Aruman V ke rumah Rudeus di saat waktu yang tidak tepat Yang mana hal itu ternyata malah menimbulkan kesalahpahaman ini Tetapi, karena Rudy sudah datang ke tempat Perigius sambil membawa anaknya Perigius selalu meminta izin Rudeus untuk mengendong anak Rudeus Dan ternyata, Perigius tiba-tiba memberikan nama Saladin pada anak keempat Rudeus Menengar itu, Rudeus menjadi bingung karena anak keempatnya sudah diberi nama Sighard Tetapi, karena Rudeus tidak bisa menolaknya Rudeus akhirnya menyisipkan nama Saladin pada anak keempatnya itu Dan nama anak keempatnya akan menjadi Sighard Saladin Greira Dan lalu, karena kesalahpahaman sudah selesai Perigius akhirnya mengatakan alasan sebenarnya mengapa dia memanggil Rudeus ke tempatnya saat ini Dan hal itu ternyata karena Rudeus sudah bersekutu dengan Atove Tanpa sepengetahuan dari Perigius Perigius dan Atove memiliki hubungan yang sangat buruk Atau bisa dibilang hubungan mereka adalah permusuhan Awalnya, Perigius ingin mendengar alasan Rudeus mengapa dia melakukan hal itu Tetapi, karena Perigius sudah mengetahui keteguhan hati Rudeus sebelumnya Perigius pun tidak jadi untuk menanyakan hal itu Tetapi, sebagai permintaan maaf Rudeus karena telah melakukan hal itu Perigius ingin Rudeus melakukan sesuatu untuk permintaan maaf itu Dan lalu, tak lama setelah Perigius mengatakan itu Nana Hoshi yang dari tadi berada di jajaran Sukaima langsung maju ke depan Nana Hoshi sempat menyapa Orsted Namun, tak lama setelah itu Dia mengatakan bahwa lingkaran siri teleportasi untuk kepulangannya sudah selesai Sudah 10 tahun, Nana Hoshi telah tinggal di dunia ini Dan nampaknya dia sekarang terlihat cukup senang Karena dia akhirnya bisa pulang ke dunia asalnya Selama 5 tahun terakhir ini, Nana Hoshi selalu menghabiskan waktunya Untuk meneliti siri teleportasi di kasti langit Perigius Dan akhirnya penelitian panjangnya pun akhirnya membuahkan hasil Namun, dalam uji coba terakhir Nana Hoshi membutuhkan kapasitas mana yang cukup besar untuk penelitiannya Dan karena itulah salah satu alasan mengapa Perigius memanggil Rudeus untuk datang ke sini Dan juga perkiraan waktu untuk menyelesaikan penelitian Nana Hoshi ini Akan memakan waktu sekitar 2 bulan Sebenarnya, untuk saat ini Rudeus masih harus menemukan Kisu Tetapi, karena Rudeus tidak bisa menjanjikan waktu yang pasti untuk menemukan Kisu Rudeus akhirnya setuju dengan permintaan Nana Hoshi Dan lalu, setelah pembicaraan mereka selesai Mereka akhirnya pergi ke ruang penelitian Nana Hoshi Selama diperjalanan, Sylvie masih terlihat cukup murung Dan karena itulah, Rudeus selalu berbicara kepada Sylvie hanya berdua saja Dan ternyata, apa yang membuat Sylvie selama ini murung Karena dia merasa cemas bahwa anaknya akan dibully sama seperti dirinya dulu Dan Sylvie harus melindungi anaknya sendirian tanpa adanya Rudeus Mengingat, Rudeus akhir-akhir ini cukup sibuk dengan pekerjaannya Menengar itu, sambil membelai rambut Sylvie Rudeus mengatakan bahwa Sylvie tidak perlu untuk menanggung semuanya sendirian Karena Rudeus tidak akan pernah untuk meninggalkan keluarganya Menengar itu, Sylvie pun kemudian merasa menjadi lebih baik Terlebih, mengingat perkataan Rudeus kepada Perigius sebelumnya Perasaan jaman Sylvie akhirnya benar-benar menghilang Karena sekarang dia tahu bahwa Rudeus akan selalu melindungi Sikihar dengan seluruh kekuatannya Meskipun hal itu akan membuat Rudeus melawan rekan-rekannya sendiri Kemudian, setelah beberapa saat Mereka semua akhirnya sudah sampai di ruang penelitian Nana Hoshi Ruangan itu terletak di lantai 15 dikasih langit Dan di sana sudah ada lingkaran sihir teleportasi dengan ukuran yang cukup besar Dan juga motif pada lingkaran sihir itu sangatlah berbeda dengan sihir teleportasi pada umumnya Ya, meskipun itu adalah sihir teleportasi Namun apa yang di depan Rudeus saat ini lebih mengarah pada alat sihir Detailnya sangatlah luar biasa Bahkan pada lempegan alat sihir itu Terdapat alat sihir komunikasi yang disebut dengan lithograph Yang mana alat itu memiliki fungsi untuk menuliskan sejumlah teks sihir Orsted merasa cukup kagum dengan alat ini Karena selama ini Orsted belum pernah melihat alat sihir dengan gabungan 2500 lithograph Dan sejauh yang Orsted tahu hanya chaos saja yang bisa membuat gabungan lithograph sebanyak 50 buah Selain itu, nampaknya Nana Hoshi sudah mencoba menuliskan berbagai macam mantra sihir pada alat sihirnya Yang mana karena hal itulah alat sihir ini menjadi berukuran sangat besar Selain itu, Rudeus kemudian memperlihatkan sebuah alat melengkung yang terletak di atas alat sihir milik Nana Hoshi kepada Orsted Dan ternyata, itu adalah alat yang akan merespon jenis lingkaran sihir yang akan digunakan Dan nampaknya, Perigius menjadi cukup bangga dengan alat sihir ini Karena dia juga ikut terlibat dalam pembuatannya Sementara, Orsted yang mendengarkan perkataan Perigius memiliki ekspresi yang cukup pahit pada wajahnya Kemudian, tak lama setelah melakukan persiapan Percobaan penelitian mereka akhirnya akan segera dimulai Perigius dan 12 sukaimanya langsung bergerak ke tepian lingkaran sihir Sementara Rudeus kemudian diarahkan Nana Hoshi ke tempat yang berkebalikan dengan Perigius Dan tempat di hadapan Rudeus, sudah ada alat yang berfungsi untuk menyedot mana Rudeus Awalnya, Rudy sempat khawatir apakah alat ini akan menyebabkan pencana metastasis lain Yang lalu, hal itu dijawab oleh Nana Hoshi bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi Selain mengatakan hal itu, Nana Hoshi juga memberikan Rudeus setumbuk dokumen Yang berisikan informasi bahwa percobaan ini tidak akan menciptakan pencana metastasis Namun, karena dokumen itu sangat tebal, Rudeus pun tidak membaca semuanya Dan untuk percobaan kali ini, mereka akan menggunakan apel untuk diteleportasikan Kemudian, setelah semuanya siap, Perigius dan 12 sukaimanya langsung mengaktifkan lingkaran sihir teleportasi pada alat sihir itu Sementara, Rudy juga memasukkan sejumlah besar mananya pada alat sihir itu Nampaknya, alat sihir ini bukanlah alat yang cukup otomatis Karena, alat ini masih membutuhkan pengendalian dan aktifasi dari Perigius dan 12 sukaimanya Kemudian, tak lama setelah aktifasi, berbagai warna cahaya terang akhirnya mulai muncul dari alat sihir itu Sampai akhirnya, buah apel yang diletakkan di tengah lingkaran sihir sebelumnya tiba-tiba menghilang Dan hanya mengisahkan partikel-partikel putih kebiruan yang melayang di udara Penelitian kali ini nampaknya telah sukses Namun, jumlah mana yang disedot oleh alat sihir itu ternyata lebih banyak dari yang Rudy seduga Dan Rudy tidak mungkin bisa melakukan uji coba dengan alat ini secara beruntun Mengingat, Rudy masih harus mengisi ulang mananya yang baru saja disedot dari tubuhnya Mendengar pendapat Rudy, Nana Hoshi kemudian memutuskan bahwa penelitiannya hanya akan dilakukan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari saja Dan untuk awal, percobaan kali ini memang akan dimulai dari benda mati terlebih dahulu Namun, untuk uji coba yang selanjutnya, mereka mungkin akan menggunakan makhluk hidup juga Hingga nantinya mereka akan bisa mengirimkan Nana Hoshi Kemudian, 2 hari sudah berlalu semenjak percobaan Apple dilakukan Dan sejak saat itu juga, Rudy menjadi sering pergi ke kastil langit milik Perigius Karena hanya Rudy selah yang memiliki jumlah mana yang cukup besar untuk melakukan penelitian itu Hari-hari Rudy pun akhirnya mulai membosankan Namun, meskipun begitu, Rudy tidak bisa menolak permintaan Perigius Tetapi, menurut Rudy juga dibandingkan dengan pekerjaannya untuk membangun koneksi sebelumnya Pekerjaan kali ini relatif lebih mudah Dan juga, selama Rudy berada di rumah Rudy bisa menghabiskan waktunya dengan Zenith dan juga anak-anaknya Serta, Rudy juga menceritakan kondisi Cliff di saat Elina Lise sedang berkunjung ke rumahnya Sebenarnya, Rudy mulai berpikir untuk meritual istri-istrinya untuk menghibur dirinya Tetapi, karena Rudy sudah berjanji untuk tidak melakukan itu sampai Gizu ditemukan Rudy pun langsung mengirimkan niatnya itu Dan lalu, setelah 1 bulan terlewati, penelitan Nana Hoshi akhirnya sudah selesai Dan mereka saat ini sudah bisa mengirimkan malu hidup ke dunia paralel Dalam penelitian terakhir, mereka sudah berhasil mengirimkan kuda ke dunia lain Namun, sayangnya mereka tidak tahu daerah mana tempat kuda itu dipindahkan Bisa saja kuda itu dipindahkan ke negara Jepang ataupun Amerika Namun, dalam penelitian ini, mereka masih bisa memastikan tempat kuda itu untuk mendarat Seperti di atas tanah atau di atas air Selain beberapa masalah itu, ada juga resiko bahwa kuda itu dikirimkan ke dunia lain yang tidak mereka kenal Meskipun Rudy dan Nana Hoshi sudah pernah berhasil memanggil botol plastik dari dunia lain Namun, mereka masih tidak bisa memastikan apakah mereka bisa dipindahkan ke bumi Dan untuk saat ini, Nana Hoshi harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan Dan lalu, 2 hari setelah percobaan terakhir, Nana Hoshi ternyata pergi mengunjungi rumah Rudyus Dengan alasan, dia ingin mandi di rumah milik Rudyus Rudyus tidak tahu alasan sebenarnya mengapa Nana Hoshi melakukan hal itu Tetapi, jika dilihat dari kegiatan Nana Hoshi akhir-akhir ini, dia nampaknya ingin berpamitan Mengingat, dia juga sudah mengunjungi semua kenalannya dalam 2 hari ini juga Memikirkan itu, Rudy selalu meminta Aishia dan Lilia untuk mengadakan pesta perpisahan kecil Dan menutama mereka adalah keripik kentang yang sangat disukai oleh Nana Hoshi Namun, di saat Rudyus memikirkan pesta itu, Lucy yang saat ini tidak mengenakan apa-apa Tiba-tiba muncul di hadapan Rudyus Dan tak lama setelah itu, Eris juga muncul di belakang Lucy Ternyata, Lucy kabur dari kejaran Eris Karena Eris ternyata terlalu kasar saat mencuci rambut milik Lucy Menanggap itu, Rudy selalu memberikan saran supaya Lucy belajar mencuci rambutnya sendiri Sebenarnya, Rudy setahu bahwa Lucy ingin Rudyus untuk mencucikan rambutnya Tetapi, karena ada Nana Hoshi juga di kamar mandi Rudy jadi tidak bisa ikut mandi bersama Lucy dan Eris Dan lalu, setelah semua orang selesai mandi, mereka kemudian makan malam bersama Nana Hoshi terlihat cukup senang dengan makanan yang dicajikan Tidak hanya memakan banyak kentang goreng Namun Nana Hoshi juga terlihat cukup lahap ketika dia makan hidangan nasi juga Melihat itu, Rudy selalu menyuruh Nana Hoshi untuk makan sepuasnya Mengingat mungkin ini hari terakhirnya untuk bisa memakan makanan yang berasal dari dunia ini Kemudian, setelah makan malam selesai, Nana Hoshi bermain dengan anak-anak Rudyus Nampaknya, Lucy menjadi cukup akrab dengan Nana Hoshi setelah mereka mandi bersama Sementara, Eris nampak terlihat sangat suka membenamkan wajahnya pada opai milik Nana Hoshi Dan untuk Lara, dia masih saja menatap kosong seperti biasanya Malam harinya, karena mungkin ini akan menjadi malam terakhir Sylvie kemudian menawari Nana Hoshi untuk menginap malam ini Dan Nana Hoshi ternyata setuju untuk menirma tawaran Sylvie Dan lalu, ketika semua orang sudah tidur Nana Hoshi dan Rudy seakhirnya mengobrol berdua saja Mereka berdua, awalnya membicarakan tentang Perigius Dan seberapa buruk hubungan yang dimiliki Perigius dengan Orsted Namun, setelah beberapa saat Nana Hoshi kemudian merubah topik dengan membicarakan Rudyus yang sudah mengalami banyak perubahan Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan juga like dan subscribe Terima kasih sudah menonton dan goodbye Bye